Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Salam sejahtera, salam berjumpa kembali Semoga bapak ibu semua, teman-teman semua Dalam berjumpaan saat sekarang ini Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Subscribe-nya dan loncengnya jangan lupa untuk dihidupkan juga ya teman-teman Dan ibu-ibu, bapak-bapak Kenapa saya selalu mengingatkan untuk yang belum subscribe Supaya untuk subscribe dan juga menghidupkan loncengnya Dikarenakan supaya untuk kedepannya Channel saya ini bisa semakin berkembang Kemudian yang kedua adalah Supaya teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya Akan selalu mendapatkan notifikasi Atau pemberitahuan dari Youtube Bila mana channel kesayangan saya Dan mungkin ya mudah-mudahan channel kesayangan kita semua ini Secara otomatis nanti akan diberitahukan kepada Teman-teman, pada ibu-ibu dan juga bapak-bapak semuanya Jadi seperti itu Jadi tentu saja Kalau yang sudah subscribe dan loncengnya itu dihidupkan Tentu tidak akan terjadi yang namanya itu Ketinggalan Tidak akan ketinggalan Di dalam mengetahui bahwasannya channel ini Sedang Atau Sudah Mengupload Video Atau konten terbarunya Jadi seperti itu teman-teman Dan kembali lagi Dalam kesempatan hari ini Saya akan kembali lagi mencari Satu pemandangan yang Tentunya bisa untuk kita jadikan Apa ya namanya nih Ya jadi kalau yang hijau-hijau Apalagi yang indah-indah Yang seperti ini ya Dengan Angin yang saat sekarang ini cukup besar ya Anginnya cukup besar Ini tampak pada daun pisang Dan juga daun Sengon ini kan Dari pergerakannya Dari lambayannya Itu kita semua Pasti bisa tahu Dan juga Dari suaranya ini ya Suaranya itu ada Kayak gerubuk-gerubuk-gerubuk gitu ya Itu Tentu kita semua tahu Bahwasannya Angin saat sekarang ini cukup Kencang Dan kita bisa Menyaksikan Di depan kita itu Ada Satu Keindahan alam yang Cukup Cantik Cukup indah ya Dikarenakan itu Adalah sistemnya Penanaman padi Yang dinamakan dengan Rest teras ya Rest teras atau Teras sharing Dan untuk Saya bagikan informasi juga ya Ini Sedikit kembali ke Masa lalu Jadi Di tahun Berapa ya 2020 Itu saya masih ada di Bali Dan saya di Bali itu Mulai tahun 2005 Ya 2005 Kemudian di sekitar Tahun 2015 Atau 2014 Begitu Itu saya Sudah Mulai Menjadi Driver Sekaligus Torget ya Di Bali itu Di Pulau Dewata Bali Nah Dari Kegiatan Saya Yang sebagai Torget itu ya Saya bisa Mengetahui Bahwasannya Ternyata Ya Ternyata itu Orang-orang Luar ya Orang luar Itu yang Ya bule-bule Begitu Ternyata itu Mereka sangat Suka sekali Dengan Pemandangan Pemandangan Alam Ya Apalagi Dengan Pemandangan Alam Yang Semacam Ini Semacam Yang Restera Sebegini Jadi Ya Mudah-mudahan Saja Konten Atau Video Saya Ini Nantinya Akan Ditemukan Juga Oleh Mereka Mereka Yang Memang Memang Suka Dengan Penampakan Atau Wujud Daripada Resteras Yang ada Di Daerah Ini Itu Saya Ini Tidak Mendengar Saja Ya Kalau Para Bule itu Suka Dengan Resteras Seperti Seperti Ini Tetapi Ini Saya Sudah Membuktikannya Sendiri Teman Teman Karena Saya Sering Mengantarkan Mereka Di Antaranya Itu Kalau Yang Di Pulau Dewata Bali Ya Itu Resteras Teras Atau Sawah Teras Sering Atau Sawah Berundang Kundang Ini Itu Biasanya Yang Dikunjungi Adalah Di Tegalalang Tegalalang Itu Adanya Di Daerah Ubud Ya Teman Teman Terangkali Teman Teman Pernah Ada Yang Berlibur Ke Sana Ubud Itu Kemudian Naik Itu Nanti Akan Tembus Ke Tegalalang Dan Biasanya Setelah Dari Tegalalang Itu Biasanya Kalau Wisata Di Sana Itu Dilanjutkan Ke Kintamani Ya Di Kintamani Itu Kita Bisa Menemukan Atau Mendapatkan Pemandangan Lagi Yaitu Ada Gunung Disana Itu Namanya Gunung Batur Nah Di Sebelah Atau Di Ya Pokoknya Di Rata Begitu Ya Itu Kan Kayak Di Ketinggian Gitu Disana Ada Banyak Sekali Dibangun Restoran Restoran Begitu Nah Para Wisatawan Itu Biasanya Menikmati Hidangan Makan Siang Di Restoran Restoran Itu Sembari Mereka Melihat Keindahan Alam Yaitu Gunung Batur Itu Teman Teman Jadi Seperti Itu Nah Kemudian Untuk Satu Tempat Lagi Yang Seperti Saya Katakan Yaitu Yang Dicari Adalah Restoran Atau Sawah Teras Hering Itu Adanya Lagi Di Jatilue Ya Di Jatilue Itu Ada Juga Disana Jadi Untuk Kita Yang Memiliki Satu Keindahan Alam Seperti Ini Ini Saran Saya Kepada Teman Teman Yang Sampai Saat Sekarang Ini Belum Pernah Merekam Apalagi Membagikan Keindahan Keindahan Alam Yang Ada Di Sekitar Kita Jadi Ayolah Mulai Sekarang Kita Ini Menggunakan Smartphone Atau HP Kita Seadanya Kita Mencoba Merekam Keindahan Alam Yang ada Di Sekitar Kita Kemudian Kita Share Di Media Media Sosial Sehingga Secara Otomatis Nantinya Akan Banyak Yang Bisa Menikmati Keindahan Alam Yang Kita Bagikan Tanpa Mereka Mereka Itu Mendatangi Tempat Itu Sendiri Ya Alangkah Baiknya Lagi Kalau Setelah Mereka Tahu Ada Pemandangan Bagus Seperti Ini Kemudian Ada Yang Melihat Atau Menonton Kemudian Merasa Tertarik Ini Adanya Di Daerah Mana Baru Kita Sebutkan Kita Tunjukkan Kemudian Mereka Mau Datang Ketempat Ini Kan Bagus Juga Artinya Kita Ini Jangan Merasa Rugi Merasa Gimana Merasa Apa Ya Untuk Berbagi Dengan Orang Orang Di Luaran Sana Jadi Di Daerah Kita Ini Terutama Di Indonesia Itu Sangat Bagus Sekali Keindahan Alamnya Yang Masih Nyata Seperti Ini Yang Menghijau Seperti Ini Karena Walaupun Saya Ini Belum Pernah Keluar Negeri Itu Mungkin Ya Mungkin Kalau Di Luar Negeri Sana Itu Keindahan Keindahannya Itu Yang Kebanyakan Itu Adalah Gedung 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 Bertingkat Gedung Gedung Yang Istilahnya Pencakar Langit Mungkin Seperti Itu Teman Teman Dan Untuk Informasi Juga Ternyata Bule Bule Itu Tidak Begitul Mengenal Yang Namanya Negara Indonesia Jadi Bule Bule Itu Lebih Mengenal Bali Negara Karena Begitu Ternyata Itulah Yang Saya Temukan Setelah Menjadi Seorang Driver Sekaligus Turket Di Pulau Dewata Bali Teman Teman Jadi Dengan Kita Ini Nantinya Membagikan Video Video Tentang Keindahan Alam Ini Siapa Tahu Indonesia Akan Semakin Terkenal Ya Ya Mungkin Sekarang Memang Sudah Terkenal Sekali Indonesia Ini Jadi Kenapa Ya Bule Bule Itu Selalu Ke Pulau Bali Ternyata Itu Tadi Negaranya Termasuk Negara Katanya Di Bali Itu Kan Aneh Ya Sama Seperti Di Daerah Saya Pun Seperti Itu Jarang Sekali Orang Orang Indonesia Pun Yang Mengenal Daerah Kabupaten Saya Yaitu Terenggale Jawa Timur Itu Ya Seperti Itulah Makanya Bisa Dikatakan Tak Kenal Maka Tak Sayang Jadi Mari kita Perkenalkan Keindahan Alam Yang ada Di Sekitar Kita Sehingga Setelah Dikenal Orang Orang Pun Akan Menjadi Lebih Sayang Dengan Alam Yang ada Di Sekitar Kita Oke Teman Teman Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kesempatan Kali Ini Jangan Bosan Bosan Mendengarkan Omongan Saya Terima Kasih Sampai Berjumpa Di Lain Kesempatan Sampai